Intro Hai Sobat Komunikan, welcome back to my channel bersama saya, Nyesi Nini. Hari ini kita akan lanjutkan lagi bab 3 kita tentang metodologi penelitian. Ya, jadi jangan takut untuk menyelesaikan penelitian kita karena sudah ada panduan step by step bagaimana teman-teman menyelesaikan skripsi kalian. Tetap semangat ya. 3.7 Teknik Analisis Data Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Dalam kegiatan ini, yang dilakukan adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, kemudian mentabulasi data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data yang variable yang diteruti, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Berikut adalah teknik untuk analisis data yang akan kita pelajari. Yang biasa digunakan adalah SPSS. Sekarang sudah masuk ke SPSS 26, versi yang ke-26. Tetapi saya juga akan mengajarkan bagaimana kita menggunakan Smart PLS. Nanti di tutorial berikutnya, saya akan ajarkan step-by-step bagaimana kita menguji data menggunakan SPSS, dan bagaimana kita menguji data atau mengolah data dengan menggunakan Smart PLS. Uji validitas dan reliability-litas 3.8 Validitas merupakan cara untuk mengukur ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur mempunyai reliability-litas yang tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur tersebut dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu questionnaire. Jadi, saya akan berikan contoh, uji validitas dan reliability-litas dengan menggunakan SPSS dan Smart PLS. Berikut adalah contoh uji validitas dengan menggunakan SPSS. Jadi, nanti teman-teman kita akan pelajari bagaimana mengolah data menggunakan SPSS. Ini adalah hasil dari uji validitas. Uji validitas ini kita akan hitung. R hitung dinyatakan valid indikatornya, pertanyaannya. Ini adalah item pertanyaan. Jadi, 1X, X1 ini variabel pertama memiliki 4 indikator pertanyaan. Gitu ya, cara bacanya. X2 ada 4 indikator pertanyaan. Nah, hasilnya kita akan lihat R hitungnya. Nanti teman-teman tinggal buat seperti ini ketika sudah masuk di program SPSS. R hitung ini harus lebih besar daripada R tabel. Nanti teman-teman saya akan ajari bagaimana cara membaca R tabel. Ketika R hitung lebih besar dari R tabel, maka indikator pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Gitu ya. Coba kita perhatikan. Semua yang ada di R hitung ini lebih besar dari R tabel. Berarti, dapat disimpulkan, semua indikator yang ada di X1 dinyatakan valid. Bagaimana dengan X2? X2 juga sama. Nah, F hitung lebih besar dari R tabel. Sehingga semua indikator ini dinyatakan valid. Ini adalah contohnya. Begitu juga dengan X3, X4, dan Y. Ceritanya dalam hal ini ada 4 variable bebas dan ada 1 variable terikat. Jadi, X-nya ada 4 dan Y-nya ada 1. Dan semua R hitung yang ada di variable bebas maupun variable terikat, semuanya lebih besar dari R tabel. Sehingga kita bisa katakan bahwa semua indikator yang ada dalam penelitian ini dinyatakan valid. Bagaimana, Miss, kalau misalnya nilainya lebih kecil dari R tabel? R hitung lebih kecil dari R tabel. Kalau itu terjadi, berarti disini keterangannya adalah tidak valid. Setelah tidak valid, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan ini harus dibuang atau dieliminasi. Kemudian kita running ulang tanpa menyertakan pernyataan atau pertanyaan yang tidak valid tersebut. Kalau masih bingung, tidak apa-apa. Nanti kita akan belajar dalam tutorial mengerjakan menggunakan SPSS. Saya akan bantu teman-teman untuk memahami cara olah data SPSS secara perlahan dan mendetil. Sehingga teman-teman bisa paham dan bisa mengerjakan sendiri. Berikutnya, uji reliabilitas SPSS 26 versi 26. Dari sini kita melihat nilai kromba alfanya. Dari uji reliabilitas ada hasil yang menyatakan nilai kromba alfa. Kromba alfa ini dinyatakan dia reliable jika lebih besar dari 0,7. Di sini kita melihat kromba alfa X1 0,9 berarti lebih besar dari 0,7. Berarti dinyatakan reliable. Bagaimana X2 0,943? Reliabel. 0,756 lebih besar dari 0,7. Berarti X3 pun dinyatakan reliable. Bagaimana dengan X4 0,932? Lebih besar dari 0,7. Berarti dinyatakan reliable. Dan yang terakhir Y 0,8. Berarti lebih besar dari 0,7. Sehingga dinyatakan reliable. Berikut adalah contoh validitas dengan menggunakan smart PLS. Jadi kalau nilai cross-loading konstruknya lebih tinggi dibanding nilai korelasi indikator dengan konstruk lain, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Coba kita lihat secara perlahan seperti apa. Garis yang pertama, pemasaran media sosial. Ini adalah pemasaran media sosial. Cross-loadingnya 0,8. Kita jejerkan ke samping. Sejejer ini, sederetan ini, harus nilai konstruknya cross-loading harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai konstruk yang lain. Dibandingkan dengan variable yang lain. Di sini, 0,894 lebih tinggi daripada 0,7, lebih tinggi daripada 0,712. Artinya, berarti pemasaran internet pertanyaan, pemasaran media sosial yang pertama dinyatakan valid. Gitu ya. Sekarang kita lihat yang kedua. Indikator yang ketiga. Berarti ini ada satu indikator yang dihapus ya, teman-teman. Berarti mungkin tidak valid. Yang ketiga, 0,859 lebih besar dari 0,568, lebih besar dari 0,601. Berarti, pemasaran indikator pertanyaan pemasaran media sosial ketiga dinyatakan valid. Begitu seterusnya ya, teman-teman. Kita akan bandingkan nilai di sini. Ini, ya, dibandingkan dengan konstruk lainnya. Dengan konstruk lainnya. Ya, kita akan bandingkan. Nah, ini adalah uji validitas kita menggunakan smart PLS. Bagaimana dengan outer loadingnya? Nah, di sini juga ada, kalau di PLS, kita hanya olah satu kali, kemudian nanti datanya bisa kita pakai terus. Jadi, hanya kita masukkan data satu kali, kemudian dia akan keluar semua data yang kita butuhkan. Sehingga hanya perlu running satu kali. Nah, berikutnya, kita lihat. EKM 1. Di sini, kita akan melihat nilai outer loadingnya. Ya, ini adalah contohnya. Harus lebih besar dari 0,7. Nilai outer loadingnya harus lebih besar dari 0,7. Sehingga dinyatakan valid. Kemudian, dinyatakan valid lagi jika nilai AVE. Ya, AVE ini lebih besar dari 0,5. Ini tiga-tiganya lebih besar dari 0,5. Maka, semuanya dinyatakan valid. Bagaimana kalau variable dari variabel ini? Ya, dinyatakan variable jika nilai tromba alpha lebih besar dari 0,7. Gitu ya. Jadi, ini kalau pakai Smart PLS, kita cuma masukkan data satu kali. Setelah itu, kita running, selesai. Semua data informasi perhitungan akan muncul. Kita tinggal buka, kita tinggal klik. Jadi, hanya running satu kali. Ya, jauh lebih mudah dan jauh lebih simple. Oke? Jadi, nanti teman-teman silakan pilih untuk olah datanya. Apakah menggunakan SPSS atau Smart PLS? Bedainnya gimana? Kalau Smart PLS itu ada variable mediasi. Apa itu variable mediasi? Lihat tutorial saya sebelumnya. Kalau SPSS, dia tidak ada variable mediasi. Biasanya kalau SPSS itu ada variable bebas dan ada variable terikat. Hanya X sama Y. Gitu ya. Hanya variable X dan variable Y. Tidak ada mediasinya. Tetapi kalau Smart PLS, biasanya menggunakan variable mediasi. Silakan, teman-teman, kalau masih belum paham, diulang lagi macam-macam variable tutorial ketika saya mengajarkan macam-macam variable. Oke, akhirnya selesai juga bab tiga kita. Tetap semangat, teman-teman, untuk mengerjakan bab tiga. Karena memang ini adalah dasar untuk kita melakukan penelitian kita lanjut di bab empat. Tetap semangat, teman-teman. Sampai jumpa lagi bersama saya, Miss Emi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi bersama saya, Miss Emi.